Pedang menaga hitam jilid sembilan. Hihihi, tikus-tikus kecil bertingkah. Terimalah kembali senjata kalian. Tubuhnya bergerak, tongkat dan pedang rampasan meluncur dari kedua tangannya sedangkan begitu pinggangnya digerakan, rantai baja itu pun meluncur bagaikan seekor ular terbang menyambar mangsanya. Tiga macam senjata itu meluncur ke arah pemilik masing-masing. Dan terdengar teriakan-teriakan mengerikan ketika tiga orang pimpinan Wongho Kwe Ipang itu baru saja bangkit terkena senjata mereka sendiri. Demikian kuatnya tenaga yang mendorong senjata-senjata itu sehingga tongkat baja itu menembus dada Hek Moko, pedang menancap di leher Gumaid dan rantai baja mengenai kepala Sucyong Kun sehingga kepala itu menjadi remuk. Ketiganya tewas di saat itu juga titik. Semua anak buah Wongho Kwe Ipang yang melihat betapa tiga orang pimpinan mereka tewas sedemikian mudahnya oleh kakek botak itu menjadi terkejut dan ketakutan. Mereka serta-merta menjatuhkan diri berlutut di depan kaki kakek itu sambil minta ampun. Hihihihi. Pak Teong tertawa mengelak sambil mencabut tongkatnya dan mengelus perutnya yang gendut. Boleh aku mengampuni kalian, akan tetapi mulai saat ini, kalian hanya taat kepada Pak Teong. Akulah satu-satunya pemimpin di seluruh wilayah lembah Wongho ini. Kalian mengerti titik. Puluhan orang yang ketakutan itu mengangguk-angguk seperti sekumpulan ayam memasuki beras dan menyatakan kesanggupan mereka. Pak Teong kembali tertawa bergelak sehingga mukanya ditengadahkan. Akan tetapi tiba-tiba tawanya terhenti karena matanya dapat melihat Cusian yang masih duduk menggoyang kaki di atas cabang pohon. Hihihi, engkau. Turunlah engkau. Apakah engkau ingin membalas kematian tiga orang sahabatmu ini titik? Cusian tahu benar bahwa kakek botak itu memiliki kesaktian yang luar biasa. Dari keru dia menewaskan tiga orang pimpinan Wongho Kwe Ipang saja. Taulah dia bahwa kakek itu sama sekali bukan lawannya. Akan tetapi, dia tidak. Memperlihatkan sikap takut, dia meloncat turun dari atas cabang pohon dan berkata sambil lalu saja. Aku bukan sahabat mereka dan urusanmu dengan mereka tidak ada sangkut pautnya dengan aku. Setelah berkata demikian Cusian menyarat tongkat bambunya dan melangkah pergi dari situ. Melihat pengemis muda itu pergi senaknya saja, Pak Tong berseru kepadanya. Hihihi, jembel muda. Sebelum pergi engkau harus berlutut dan menyatakan taklu kepadaku, baru engkau boleh pergi. Titik. Cusian memiliki watak yang lincah jenaka dan gembira, akan tetapi di samping itu juga tabah sekali dan tidak mengenal rasa takut. Mendengar ucapan kakek itu, dia berhenti melangkah dan memutar tubuhnya memandang kakek itu dengan sepasang metu yang bersinar. Pak Tiong, aku bukan perambah dan aku tidak akan menaklu kepadamu atau kepada siapapun juga. Titik. Setelah berkata demikian, dia melanjutkan langkahnya. Heh, kalian. Perintahku pertama kepada kalian. Tangkap dan seret jembel itu ke depan kakiku. Titik. Kurang lebih lima puluh orang anggota Wong Hokawe Ipang itu tidak berani membantah. Dengan senjata di tangan mereka lalu bangkit dan lari menyerbu ke arah Cusian. Melihat ini Cusian menjadi marah. Dia menyambut dan dengan gerakan cepat tongkatnya, dia telah merobohkan empat orang pengeroyok yang datang paling depan. Akan tetapi para pengeroyok itu mengepung dan menyerangnya dari semua penjuru. Cusian menjadi marah dan dia memainkan tongkatnya sedemikian rupa sehingga tongkat bambu itu berubah menjadi gulungan sinar kuning yang menyelimuti tubuhnya sehingga semua serangan itu terpental kembali. Bahkan dia mampu merobohkan lagi delapan orang. Melihat betapa lihainya pengemis muda itu, Pak Tewong terkejut dan marah sekali. Baru saja mengumumkan diri menjadi pemimpin tunggal di lembah Wong Ho, sudah ada seorang yang berani menentangnya dan orang itu hanya seorang pengemis muda. Mata Pak Tewong terbelalak dan mukanya berubah kemerahan karena marahnya. Kalian semua mundur. Bentaknya sengan suara mengeledek. Biar aku sendiri yang akan menghajar jembal busuk ini. Titik. Para anggota Wong HKW Ipang memang sudah merasa jerih kepada Cusian yang amat lihat ilmu tongkatnya itu, maka ketika kakek botak itu menyuruh mereka mundur, mereka pun dengan cepat mengundurkan diri. Pak Tewong maju beberapa langkah dan setelah jarak antara dia dan Cusian tinggal 10 meteran, dia mendorongkan tangan kirinya dengan telapak tangan terbuka ke arah pemuda jembal itu. Angin yang kuat menyambar ke arah Cusian. Pemuda itu mengenal pukulan jarak jauh yang amat berbahaya. Dia segera mengelap ke samping akan tetapi tetap saja dia terhuyung ke belakang titik. Maklum bahwa dia bukan lawan kakek sakti itu, Cusian lalu meloncat jauh dan melarikan diri. Jembel busuk tanda seru. Teriak Pak Tewong sambil melakukan pengejaran. Akan tetapi Cusian berlari semakin cepat dan menghilang di balik pohon-pohon besar. Pak Tewong juga mengerahkan ginkangnya dengan penasaran. Pengemis muda, engkau tidak akan dapat melepaskan diri dari tanganku. Cepat sekali tubuh kakek ini berkelebat di depan. Akan tetapi, setelah dia memperpendek jarak antara dia dan yang dikejarnya, tiba-tiba berkelebat bayangan orang dan di depannya berdiri seorang pemuda yang pakaiannya sederhana, sinar matanya lembut dan mulutnya tersenyum-senyum. Sungguh memalukan seorang datuk besar mendesak seorang pemuda remaja. Kata pemuda itu yang bukan lain adalah Hansin. Pak Tewong terpaksa berhenti dan dia memandang kepada Hansin dengan marah. Minggir atau engkau akan ku bunuh lebih dulu. Bentaknya. Hihi, bukan main galaknya. Pak Tewong, hentikan pengejaranmu. Lawan yang sudah lari tidak baik di kejar, Hansin berkata dengan lagak menasehati. Keparat, mampuslah. Bentak Pak Tewong sambil mendorongkan tangan kirinya ke arah Hansin dengan ilmu pukulan jarak jauh. Hansin juga mendorong tangan kanannya. B.S. tanda seru. Keduanya terdorong ke belakang dan Pak Tewong terkejut bukan main. Pemuda ini mampu menolak pukulan jarak jauhnya dan membuat dia terdorong ke belakang. Dari bukti ini saja dapat diketahui bahwa dia berhadapan dengan seorang pemuda yang memiliki kepandayan tinggi. Maka, dengan hati penasaran dan marah, dia mengerakkan tongkat kepala naganya menyerang bagaikan badai mengamuk dan setiap pukulannya dahsyat sekali. Akan tetapi untuk kedua kalinya kakek itu merasa terkejut bukan main. Semua pukulannya mengenai tempat kosong dan dua kali pemuda itu bahkan berani menangkis tongkatnya dengan tangan kosong. Jarang ada lawan yang akan mampu bertahan lebih dari lima jurus kalau dengan tangan kosong menghadapi tongkatnya. Apalagi lawan itu seorang pemuda seperti ini. Setelah belasan jurus dia menyerang tanpa hasil, tiba-tiba Hansin melompat ke kiri dan melarikan diri. Hei, jangan lari. Pak Teong membentak dan mengejar, akan tetapi pemuda itu telah lenyap tanpa meninggalkan bekas. Hansin memang tidak ingin berkelahi. Kalau tadi dia menghalangi Pak Teong, hal itu dia lakukan untuk memberi kesempatan Cusian melarikan diri. Setelah dia merasa bahwa Cusian telah berlari jauh dan kakek itu tidak akan dapat mengejarnya lagi, dia pun meninggalkan lawan yang amat lihai itu. Setelah gagal mencari kedua orang pemuda itu, dia melampiaskan kekecewaannya dan kemarahannya dengan mengobrak abrik hutan, menumbangkan banyak pohon-pohon dengan tongkatnya. Akhirnya Pak Teong kembali ke tempat di mana anggota Wong Ho Kwe Ipang masih berkumpul. Dan sejak hari itu, gegerlah daerah lembah Wong Ho dengan munculnya seorang tokoh baru yang menundukkan semua golongan sesat dengan kepandainya yang tinggi. Mereka yang mau tunduk dan menakluk, menjadi anak buahnya dan mereka yang berani menentang dibunuhnya. Terkenalah nama Pak Teong di dunia Kang Ong sebagai seorang datuk utara yang sakti harus diakui bahwa Kaisar Yang Ti meneruskan politik lebih tegas dari mendiang Yang Cien, ayahnya. Terusan-terusan. Yang menghungkan kedua sungai Wong Ho dan Yang C dilanjutkan dan diperluas, bahkan diteruskan sampai ke Wang Cong. Pekerjaan besar yang dimulai oleh Kaisar Yang Cien ini dilanjutkan oleh Kaisar Yang Ti. Juga politik luar negerinya melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Kaisar Yang Cien, yaitu menundukan kembali daerah-daerah yang dahulu memerontak dan memisahkan diri. Bahkan lebih luas laki dia bertindak, bukan saja Tong Kin dan N6 ditundukan, juga dia melakukan gerakan di utara dan barat. Kaisar Yang Ti mengirim pasukannya ke daerah yang kini diinamakan Mongolia Dalam, Mongolia Luar, Kokonor, Sinkiang, bahkan ke Asia Tengah yang pada waktu itu didiami bangsa-bangsa Toba, Turki dan Mongol dengan banyak suku-sukunya. Di antara suku-suku bangsa itu terdapat banyak pertikaian dan permusuhan karena memperebutkan wilayah dan kekuasaan. Kaisar Yang Ti mengirim banyak matu-matu memasuki daerah itu yang bertugas untuk meniup-niupkan permusuhan dan pertentangan itu. Maka bertambah panaslah suasana di antara suku-suku bangsa itu dan karena adanya perpecahan ini, maka pasukan Sui dapat menguasai daerah-daerah itu yang kemudian diberi nama Sinkiang atau daerah baru. Usaha perluasan wilayah ini juga diitujukan ke timur laut, yaitu daerah Mancuria Selatan dan Korea. Namun di sini Kaisar Yang Ti mengalami pukulan berturut-turut yang menyuramkan sinar kemenangannya di daerah lain. Sayang sekali, Kaisar Yang Ti tidak menuruni watak ayahnya yang menunjukkan seorang pendekar sejati, daulu Kaisar Yang Chin selalu mengesampingkan kepentingan sendiri, tidak gila kedudukan dan gila kekuasaan, biarpun Kaisar hidupnya sederhana dan selalu mengambil tindakan tegas terhadap siapa saja yang melakukan penyelewengan dan kesalahan. Sebaliknya, Kaisar Yang Ti mengumbar nafsu kesenangannya secara berlebihan. Dia gemar sekali mengumpulkan wanita-wanita cantik untuk menjadi selir dan dayang, dan membangun istana-istana yang luar biasa indahnya. Kegemaran ini menghamburkan banyak sekali uang negara dan dia banyak menerima protes dari pejabat-pejabat tinggi yang setia. Namun, kedua tolinganya seperti tuli terhadap semua protes dan kritik itu. Untuk memuaskan nafsunya, dia mempunyai seorang permaisuri, dua orang wakil permaisuri, enam kepala selir dan tujuh puluh dua selir. Semua itu masih belum memuaskan hatinya dan dia mengumpulkan gadis-gadis dari segala penjuru dan suku, untuk dijadikan dayang yang jumlahnya mencapai 3.000 orang. Kalau semua ini hanya disemunyikan di istana saja masih belum terlalu mencolok, akan tetapi Kaisar Yang Ti memiliki care yang mencolok untuk menyenangkan hatinya dan memuaskan nafsunya. Ketika pembangunan terusan besar yang menghubungkan utara dan selatan selesai dan dapat dipergunakan, maka untuk pembukaan pertama dia memerintahkan membuat sebuah perahu naga yang besar. Kemudian, beberapa ratus gadis dayang disuruh menarik tambang yang mengikat perahu itu untuk menggerakan perahu melawan arus. Sambil menarik tambang, para dayang itu bernyanyi. Di atas perahu naga, dayang-dayang cantik memainkan seruling dan yang kim, si ter, mengiringkan nyanyian merdu. Dalam kamar perahu itu, Kaisar Yang Ti dilayani oleh selir dan dayang yang dipilihnya untuk menemani-nya dalam perahu itu. Tentu saja rakyat menonton peristiwa itu dengan takjub. Dan para menteri setia hanya menarik napas panjang dan menggeleng kepala. Keroyalan Kaisar Yang Ti mencapai puncaknya ketika dia memerintahkan Siang Seng, pembuat bangunan terbesar di waktu itu, untuk membangun sebuah istana yang amat indah di Lok Yang. Untuk membuat bangunan raksasa yang indah dan megah mewah ini dipergunakan tenaga pekerja lebih dari 50 ribu orang dan pekerjaan diselesaikan dalam waktu 18 bulan. Tentu saja bangunan ini memakan biaya yang luar biasa besarnya. Dibangun di tanah yang luas, istana atau bangunan utama dikelilingi oleh 36 istana yang lebih kecil, semua tersembunyi di dalam hutan-hutan bunga beraneka macam dan warna. Pemandangan di sekitar istana mengingatkan orang akan dongeng tentang taman sorga. Akan tetapi karena istana itu mempunyai banyak bangunan dan lorong bunga yang berliku-liku dan simpang siur, maka Kaisar Yang Ti memberi nama aneh kepada istana itu, yaitu istana lorong menyesatkan. Memang bagi orang yang belum mengenal betul daerah kumpulan istana ini, dia tentu akan tersesat di dalamnya dan sukar mencari jalan keluar laki. Bangunan utama merupakan sebuah istana yang bertingkat 3, berkilauan dalam sinar matahari bagaikan sebuah pagoda emas yang luar biasa besarnya. Di dalam bangunan ini terdapat banyak kamar berbagai ukuran yang amat indah, dipisahkan oleh pintu-pintu yang berukiran halus. Yang terbesar adalah kamar utama yang menjadi tempat tidur Kaisar Yang Ti. Kamar ini luar biasa besarnya, bisa muat 100 meja untuk berpesta. Dinding-dindingnya dihias dengan cermin dari sudut ke sudut. Asap dupa harum yang tipis selalu mengepul sehingga kamar besar itu berbau harum. Tirai-tirai sutra bermacam warna bergantungan dan lentera-lentera berbagai warna yang bergantungan dengan hiasan yang mengandung daya seni tinggi. Sungguh sayang sekali, ketika Kaisar pertama Kerajaan Sui, yaitu Kaisar Yang Cien, memegang kendali pemerintahan, persatuan dapat dibina karena para pembesar di daerah tunduk dan taat kepada Kaisar Yang Cien yang bijaksana, akan tetapi setelah Kaisar Yang Ti hidup bergelimang dengan kesenangan dan kemewahan, maka mulailah orang merasa tidak senang kepadanya. Rasa tidak senang ini, terutama sekali dari pembesar-pembesar daerah, merupakan bibit-bibit pemerontakan. Sudah berulang kali tercatat dalam sejarah, Apabila Kaisarnya mulai terpengaruh kesenangan duniawi dan mementingkan kesenangan sendiri saja, maka tentu akan bermunculan pembesar-pembesar burna alias penjilat-penjilat yang berhati palsu. Demikian pula dengan waktu itu. Ketika Kaisar Yang Cien berkuasa, tidak ada seorang pun penjilat berani mendekatinya, atau lebih tepat, tidak muncul pembesar yang berwatak penjilat karena Kaisarnya bijaksana dan adil lagi tegas. Akan tetapi ketika Kaisar Yang Ti berkuasa, mulailah berdatangan pembesar-pembesar penjilat yang maklum akan kelemahan Kaisar Yang Ti. Pembesar-pembesar penjilat inilah yang bersikap penuh perhatian terhadap kebutuhan Kaisar untuk memenuhi kesenangannya. Mereka ini yang menawar-nawarkan gadis baru yang cantik dan mendorong semua keinginan Kaisar untuk beroyal raya menghamburkan uang negara. Banyak pembesar tua yang dahulu membantu Yang Cien dengan setianya, dipensiun oleh Yang Ti, dan digantikan dengan orang-orang muda yang lebih cocok dengan dia. Di antara mereka ini seorang pejabat tinggi bernama Louis Chong. Dia telah banyak berjasa dalam perang menundukan daerah-daerah utara-barat, maka dia pun kini diangkat menjadi panglima besar. Bukan hanya karena dia berjasa, akan tetapi, dia pun pandai menyenangkan hati Kaisar Yang Ti. Dalam perang menundukan daerah-daerah, Louis Chong ini tidak pernah lupa untuk menawan gadis-gadis cantik dan menyerahkan kesempatan pertama kepada Kaisar Yang Ti untuk meilih di antara gadis-gadis itu yang disenanginya. Karena jasa inilah maka kedudukan Louis Chong cepat naik dan kini setelah menjadi panglima besar maka kekuasaannya pun bertambah kuat. Louis Chong ini mempunyai seorang putra bernama Louis Sanet yang telah berusia 21 tahun. Louis Chong sendiri sudah berusia 45 tahun. Dari para selirnya yang banyak Louis Chong hanya mendapatkan seorang putra itulah, sedangkan istrinya juga tidak mempunyai keturunan. Maka biarpun hanya putra selir, Louis Sanet de Imanja dan dihormat sebagai keturunan tunggal. Bahkan ibunya juga naik pangkat tidak lagi menjadi selir, melainkan menjadi istri kedua yang dalam kehidupan sehari-hari mendorong kedudukan istri pertama dan memiliki kekuasaan lebih besar dalam keluarga Louis Chong. Louis Chong adalah seorang yang selain pandai dalam ilmu perang, juga ahli silat yang tangguh. Demikian pula putranya, Louis Sanet, telah digemblengnya sendiri sejak anak itu masih kecil sehingga kini Sanet menjadi seorang pemuda dewasa yang liai sekali. Sebagai seorang panglima tinggi yang kedudukannya sudah sama dengan seorang menteri, Louis Chong memiliki sebuah rumah gedung yang megah. Pada suatu pagi, para menteri dan panglima menghadap kaisar yang dikarena kaisar mengundang mereka dalam sebuah sidang pertemuan. Para pembesar itu sudah lama menghadap ketika kaisar masih bersenang-senang dengan para wanitanya dalam taman istana. Setelah para pembesar itu merasa kesal menanti, barulah kaisar keluar diiringkan para taikam, sida-sida, dan pengawal pribadi. Hidup yang mulia kaisar. Terdengar seruan mereka yang segera menjatuhkan diri berlutut menghadap kaisar. Kaisar yang ti memandang kepada semua pejabat itu, mengangguk senang karena mereka semua hadir selengkapnya, lalu duduk dan menggerakkan tangannya. Kalian semua boleh duduk. Titik. Terima kasih, yang mulia, serentak mereka menjawab lalu bangkit dan duduk di bangku-bangku yang sudah disediakan untuk mereka. Kemudian kaisar memberi kesempatan kepada mereka untuk satu demi satu menyampaikan pelaporan tentang jalannya pemerintahan, dan juga tentang gerakan pasukan sui yang berusaha menundukkan daerah-daerah di timur laut. Dengan kecewa dia menerima laporan bahwa gerakan pasukan di timur laut mendapat perlawanan yang amat kuat dari mereka, terutama sekali dari bangsa Korea. Hem, kalau demikian, lebih baik tarik mundur dulu pasukan dari sana karena kami mendengar bahwa daerah utara Sansi juga para suku bangsa biadap mulai melakukan gerakan. Kami sendiri yang akan memimpin pasukan besar mengadakan pembersihan di Sansi Utara ampun yang mulia. Akan tetapi hamba kira sebaiknya kalau paduka menyerahkan saja tugas itu kepada hamba atau kepada para panglima lainnya. Tidak perlu paduka berangkat sendiri memimpin pasukan. Daerah sana itu berbahaya sekali. Bagi paduka dan sebaiknya paduka tidak menempuh bahaya itu, kata Lui Chow. Kaisar yang tim mengerutkan alisnya dan wajahnya nampak marah ketika dia memandang kepada panglimanya itu. Liu Chiang Kun. Lupakah hengka siapa kami ini? Mendiang ayah kami adalah seorang pejuang yang gagah perkasa, dan sejak muda kami juga sudah bergelimang dengan pertempuran. Apa artinya bahaya bagi seorang kaisar yang memimpin pasukannya sendiri melakukan pembersihan? Kami akan berangkat sendiri. Titik. Ampun, yang mulia. Hamba hanya mengkhawatirkan keselamatan paduka saja maka mengusulkan agar kami para panglima yang diperintahkan pergi. Akan tetapi kalau demikian kehendak paduka, hamba tentu saja tidak berani membantah, kata Lui Chow. Pendeknya alaksanakan perintah kami, yaitu tarik mundur pasukan yang berperang di timur laut, dan kerahkan pasukan besar yang akan kami bawa sendiri ke utara Sansi. Berapa lamakah pasukan itu dapat berkumpul titik? Lui Chow saling pandang dengan para panglima yang hadir, kemudian setelah menghitung-hitung, dia menjawab, kalau pasukan yang berada di timur laut itu diharuskan kembali ke kota Raja lebih dahulu, maka hal itu akan makan waktu lama, yang mulia. Akan tetapi kalau dikirim perintah agar pasukan itu langsung saja pergi ke Taigoan di Sansi dan bertemu dengan pasukan dari sini, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama pasukan dapat terkumpul di Taigoan. Baik, laksanakan perintah itu agar mereka segera ditarik ke Taigoan titik. Hamba siap melaksanakan perintah paduka? Jawab Lui Chow. Setelah menerima laporan hal-hal lain dari berbagai menterinya, Kaisar lalu berkata, nah, sekarang kami hendak membicarakan sebuah persoalan penting titik. Dia memberi isyarat kepada seorang Taikam yang maju berlutut dan menyerahkan sebatang pedang bersarung kepada Kaisar Yangti. Setelah menerima pedang itu dari seorang Taikam, Kaisar Yangti lalu mengangkat pedang. Itu ke atas, memperlihatkannya kepada semua yang hadir lalu bertanya, tahukah kalian pedang apa ini titik? Semua orang memandang penuh perhatian. Pedang itu memiliki sarung yang indah terukir sebuah naga, juga gagang pedangnya diukir kepada naga dan warnanya putih seperti perak. Para menteri yang sudah menghambakan diri sejak dahulu tentu saja mengenal pedang itu. Pek Kliong Kiam, pedang menanggap putih tanda seru. Terdengar seruan beberapa orang. Kaisar Yangti mengangguk. Benar ini adalah Pek Kliong Kiam, pedang pusaka milik mendiang ayah yang telah berjasa besar. Lihatlah baik-baik Kaisar menghunus pedang itu dan nampak sinar berkilauan yang menyeramkan. Sekarang pedang ini menjadi milik kami, maka kami juga harus berani bertindak tegas, membasmi semua pemberontakan dan kerusuhan dengan pedang ini. Akan tetapi ada satu hal yang merisaukan hati kami. Pedang ini mempunyai saudara yang disebut He Kliong Kiam, pedang naga hitam titik. He Kliong Kiam itu dahulu menjadi milik mendiang Panglima Besar Cian Kau Chu. Kami menghendaki agar pedang itu dapat menjadi pusaka negara. Karena itu, kami memerintahkan engkau, Panglima Muda Cho Ahang Bu, untuk mencari He Kliong Kiam dan membawanya ke sini, menyerahkan kepada kami. Cho Ahang Bu adalah seorang Panglima Muda yang bertugas di istana. Dia seorang laki-laki berusia 35 tahun yang bertubuh jangkung kurus. Sebagai seorang murid yang pandai dari Ho Asan Pai, dia memiliki ilmu silat yang tinggi. Ketika mendengar perintah ini, Cho Ahang Bu memberi hormat dan berkata dengan suara tegas seorang Panglima. Hamba akan melaksanakan perintah paduka, hamba hanya mohon petunjuk, siapa yang kini memiliki pedang pusaka itu titik. Kaisar memandang kepadanya dengan marah. He Kliong Kiam adalah milik Mendiang Panglima Cian Kau Chu. Setelah meninggal dunia, tentu saja pusaka itu berada di tangan keluarganya. Dan ada satu hal lagi. Ingat baik-baik, di dunia ini hanya dua orang yang mengenal ilmu yang ditemukan bersama sepasang pedang Pek Kliong Kiam dan He Kliong Kiam. Ilmu itu hanya dikenal oleh Mendiang Ayah dan Mendiang Panglima Cian Kau Chu. Karena Ayah tidak meninggalkan kitab ilmu itu kepada kami, maka sangat boleh jadi bahwa kitab itu pun tadinya berada di tangan Panglima Cian. Maka, engkau, Panglima Cau Ahang Bu, kalau sudah menemukan He Kliong Kiam, tanyakan pula adanya sebuah kitab yang ditinggalkan oleh Cian Cian Kun dan serahkan padaku. Kalau pemegangnya menuntut penebusan uang, berikan kepadanya berapa saja yang dia minta titik. Akan hamba laksanakan, yang mulia. Dapatkah paduka memberi tahu kepada hamba nama ilmu itu titik. Kitab itu berisi ilmu yang disebut Butek Chin Keng. Usahakan sampai pedang dan kitab dapatkah serahkan. Kepada kami, Cua Cian Kun. Engkau akan mendapat hadiah besar dari kami titik. Setelah berkata demikian, Kaisar Yang Ti membubarkan pertemuan itu. Para pembesar, menteri dan Panglima mengundurkan diri dan bersiap melaksanakan semua perintah yang dikeluarkan pada pertemuan itu oleh Kaisar. Semua perintah yang diberikan Kaisar dapat dilakukan dengan mudah oleh para pembesar, kecuali tugas yang diberikan oleh Panglima Cau Ahang Bu. Panglima yang biarpun sudah berusia 35 tahun akan tetapi masih haidup membujang ini setelah meninggalkan istana tidak langsung pulang ke rumahnya, akan tetapi segera melakukan penyelidikan untuk mengetahui di mana adanya Nyonya Kian Kau Chu yang sudah pindah meninggalkan kita raja itu bersama putranya. Setelah mengetahui ke mana pindahnya keluarga Cian yang dicarinya itu, Panglima Cau Ahang Bu lalu membuat persiapan untuk pergi berkunjung ke rumah janda itu yang menurut keterangan yang dia peroleh telah pindah keluar kota dekat kuil Siuling Siji Goat, yaitu Nyonya Cian Kau Chu yang hidup menyendiri di bukit dekat kuil, merasa prihatin dan kesepian sejak putranya ia suruh pergi ke utara untuk mencari pedang pusaka naja hitam dan pembunuh suaminya. Kini ia haidup kesepian, hidup sederhana dari sisa bekal peninggalan suaminya, bercocok tanam seperti seorang petani. Namun, wanita yang kini sudah berusia 55 tahun itu tidak pernah merasa berduka. Ia hanya berdoa setiap hari agar putranya selamat dan berhasil melaksanakan kewajibannya membalaskan kematian ayahnya. Satu-satunya orang yang menemani dan membantunya adalah seorang wanita dusun. Sebelah yang sudah berusia 50 tahun, wanita pembantu itu datang di waktu pagi sekali dan pulang ke rumahnya sendiri setelah hari menjatih gelap. Chiyoshi, demikian nama pembantu itu, adalah seorang dusun sederhana yang dapat menghibur hati Jigoat dikala ia merasa kesepian teringat kepada putranya. Biarpun kini haidup menyendiri, Jigoat tidak pernah melupakan ilmu silatnya. Hampir setiap hari sekali ia berlatih silat sehingga tubuhnya tetap sehat dan kuat dan gerakannya tetap lincah. Biasanya ia berlatih di waktu pagi sekali, di belakang rumahnya yang merupakan kebon dan ladang yang cukup luas dan udaranya segar sejuk karena terpencil, jauh dari tetangga. Pada suatu pagi yang sejuk, ketika ayam jantan mulai berkokok dan matari sendiri belum keluar walaupun sinarnya sudah mulai mengusir kegelapan malam, seperti biasa Jigoat berlatih silat di belakang rumahnya. Dan pada saat yang sama, Cio Si, wanita pembantu itu pun meninggalkan rumah keluarganya menuju ke rumah Jigoat yang tidak terlalu jauh letaknya dari rumah keluarganya. Karena pintu depan masih tertutup, seperti biasa Cio Si menuju ke kebon belakang karena ia tahu bahwa pada saat seperti itu nyonya majikannya tentu sedang berlatih silat di kebon belakang dan pintu belakang sudah dibuka. Akan tetapi ketika pembantu rumah tangga itu tiba di kebon belakang ia terkejut bukan main melihat nyonya majikannya sedang berkelahi melawan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya. Ia menjadi ketakutan, kedua kakinya terasa lemas dan ia pun berjongkok di belakang semak-semak. Apalah yang telah terjadi dengan nyonya janda itu? Ketika Jigoat sedang berlatih silat, seperti biasa ia memainkan ilmu silat loh ikun. Ilmu silat ini merupakan ilmu silatnya yang dahsyat dan yang dipelajarinya ketika ia masih muda dahulu dari gurunya, Toat Beng Giamong yang menjadi koksu, guru negara, dari kerajaan Toba. Ketika Jigoat berlatih, daun-daun pohon yang berdekatan bergoyang-goyang karena sambaran angin yang timbul dari gerakan kedua tangan Jigoat. Tiba-tiba saja terdengar seruan orang. Bagus. Lohaikun yang kau kuasai semakin lihai saja, suci titik. Jigoat terkejut dan menghentikan gerakannya. Ketika ia menengok, ia melihat seorang pria berusia 45 tahun, bertubuh sedang dan tegap, telah berdiri di situ. Ia tidak mengenal pria ini dan tentu saja ia merasa heran disebut suci, kakak seperguruan, oleh orang itu. Siapa engkau? Tanyanya curiga. Pria itu tertawa pendek. Haha suci, lupakah engkau kepadaku? Aku Lui Chong titik. Lui Chong tanda tanya. Jigoat mengulang nama itu sambil mengerutkan alisnya mengingat-ingat. Kemudian teringatlah ia. Ketika ia masih menjadi murid Toat Beng Giamong Lui Tat, gurunya yang berpangkat tinggi itu mempunyai seorang putra dari seorang selirnya bernama Lui Chong. Ketika itu Lui Chong baru berusia 67 tahun titik. Kau, putra suhu Toat Beng Giamong titik. Hem, apa maksud kedatanganmu ini, Lui Sute titik? Suci, sudah lama aku menjadi seorang panglima dari kerajaan sui titik. Jigoat mengerutkan alisnya. Ia sama sekali tidak tahu dan tidak mengira bahwa putra gurunya itu kini menjadi panglima. Lalu apa maksud kedatanganmu kes ini? Titik, Suci, Kaisar bermaksud untuk merampas kitab Butek Chin Keng dari tanganmu, karena itu aku mendahului mereka datang ke sini menemui Suci. Ku harap Suci suka menyerahkan kitab itu kepadaku titik. Mereka saling berpandangan dengan sinar mata penuh selitik. Sute, kitab itu tidak ada padaku, jawab Jigoat dengan tegas. Suci, ingatlah Kaisar dan Kerajaan Sui adalah musuh kita. Mendiang ayahmu adalah Perdana Menteri Kerajaan Toba dan ayahku adalah Koksunya. Maka Kerajaan Sui adalah musuh kita. Maka harap jangan ragu, serahkan kitab itu kepadaku agar jangan sampai terjatuh ke tangan Kaisar Yangti. Suara Louis Chou terdengar keras dan mendesak. Sudah ku katakan, kitab itu tidak ada padaku. Titik, Kalau begitu, katakan di mana kitab itu? Ah, ya, engkau mempunyai seorang putera, bukan? Di mana dia? Apakah kitab itu kau berikan kepadanya? Kerut di antara alis Jigoat makin mendalam dan ia menjeleng kepalanya keras-keras. Tidak, aku tidak akan memberitahukan kepadamu atau kepada siapapun juga. Titik, Suci. Sekali lagi ku minta engkau memberitahu di mana adanya kitab Butek Chin Ken Kini Louis Chou membentak marah. Akan tetapi Jigoat memandang dengan macu berapi dan menjawab tegas, tidak akan ku beritahu. Tanda petik. Kalau begitu apakah aku harus mempergunakan kekerasan titik? Terserah. Jangan dikira aku takut atau kepada siapapun juga. Koma Jigoat marah bagaikan seekor singa betina. Wataknya yang dahulu di waktu ia masih gadis muncul kembali dan ia sudah mengepal kedua tinjunya. Engkau perempuan bandel. Louis Chou sudah menyerang dengan pukulan dasyat ke arah muka Jigoat. Wanita ini mengelap dan membalas dengan tidak kalah dasyatnya. Louis Chou menangkis pukulan itu dan keduanya segera bertanding dengan seru. Karena kedua orang ini menggunakan ilmu yang sama, yaituloh Aikun, tentu saja keduanya sudah saling mengenal gerakan masing-masing dan perkelahian yang sesungguhnya itu nampak seperti dua orang sedang berlatih saja. Ketika mereka bertanding inilah Chiyoshi, pembantu rumah tangga itu, memasuki kebun dan segera bersembunyi dengan tubuh gemetar. Akan tetapi ia dapat menonton perkelahian itu lewat calah-calah daun semak-semak. Setelah lewat 30 jurus, mulailah Louis Chou terbesar. Bagaimanapun juga, dia masih kalah pengalaman oleh Jigoat dan terutama sekali karena Jigoat rajin berlatih setiap hari. Dalam hal kegesitan gerakan, Louis Chou kalah maka mulailah dia terdesak mundur. Tiba-tiba Louis Chou meloncat ke belakang dan ketika dia maju lagi tangannya sudah memegang sebatang pedang yang mengeluarkan sinar hitam yang menyeramkan. Jigoat terbelalak dan menudingkan telunjuknya ke arah muka Louis Chou. Louis Sute, jadi engkau kah pengkhianat itu? Engkau pembunuh suamiku dan pencuri He Leong Kiam teriak Igoat penuh perasaan terkejut, heran dan marah sekali. Karena engkau tidak mau menyerahkan kitab itu, engkau pun akanku kirim ke AKH Irat menyusul suamimu. Bentak Louis Chou yang segera menerjang dengan pedangnya. Jigoat memang sedang berlatih silat tangan kosong, maka ia tidak bersenjata. Pedangnya tertinggal di dalam kamarnya. Menghadapi serangan itu, ia pun mengelak cepat dan terjadilah perkelahian laki. Akan tetapi sekarang Jigoat yang terdesak hebat. Pedang suaminya itu terlalu ampuh baginya dan setelah lewat belasan jurus, akhirnya ia kewalahan juga. Mampuslah kau. Bentak Louis Chou dan pedangnya menyambar seperti kilat ke arah kedua kaki Jigoat. Wanita itu melompat ke atas, akan tetapi Louis Chou juga melompat mengejar dan sekali pedang He Leong Pang menyambar, tanpa dapat dihindarkan lagi pedang itu telah menusuk lambung Jigoat. Cap tanda seru. Jigoat terkulai dan roboh mandi darah. Louis Chou menyerengai, menyimpan kembali pedangnya, memandang kepada wanita yang sudah roboh tak berkutik lagi itu dan memasuki rumah melalui pintu belakang. Dia hendak mencari kitab Butek Chin Keng, juga putra sucinya itu. Akan tetapi dia tidak dapat menemukan keduanya, maka segera pergi meninggalkan rumah yang sunyi itu. Setelah Louis Chou pergi, barulah Chiyoshi berani keluar dari balik semak ke semak. Ia menghampiri nyonya majikannya, memandang dengan muka pucat dan matlah, terbelalak. Melihat nyonya majikannya menggeletak mandi darah dan sudah tidak bergerak lagi, tahulah ia bahwa Jigoat telah tewas. Maka dengan kedua kaki gemetaran ia lalu lari ke rumah. Tetangga yang agak jauh dari situ sambil menangis. Sebentar saja semua penduduk di lareng bukit itu berlari-lari menuju ke rumah Jigoat. Dari mulut ke mulut mereka bercerita tentang kematian Jigoat seperti yang diceritakan oleh Chiyoshi tadi, bahwa nyonya janda itu dibunuh orang. Hanya itu yang dapat diceritakan Chiyoshi. Wanita dusun ini takut untuk mengatakan apa yang ia dengar dalam percakapan dua orang tadi. Ia takut kalau-kalau pembunuh itu akan mencarinya dan membunuhnya pula. Maka ia hanya bercerita bahwa majikannya terbunuh oleh seorang laki-laki yang tidak dikenalnya. Tiong Bi Hwesio, ketua kuil Siau Lim Si yang berada di puncak bukit itu segera jating ketika mendengar bertita itu. Dia merasa ikut bersedih atas kematian ibu dari muridnya itu mati dibunuh orang selagi putranya, Hansin tidak berada di rumah. Karena dia mengenal baik wanita yang tewas itu sebagai ibu dari muridnya, maka Tiong Bi Hwesio mengatur pemakamannya. Kemudian rumah dan suah lading itu oleh Tiong Bi Hwesio diserahkan kepada Chiyoshi untuk diurus dan dirawat sampai kembalinya Hansin. Pada keesokan harinya, muncullah Cho Aham Bu, Panglima yang ditugaskan oleh Kaisar untuk mencari hak Liong Kiam dan kitab Butek Chin Keng, di rumah Nyonya Tian Kau Chu. Dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika dia melihat peti mati di rumah itu, dan sejumlah orang yang melayat. Sebagai orang yang berpendidikan, dia memberi hormat kepada peti jenazah dan mengangkat hiu. Setelah selesai upacara penghormatan itu, dia disambut oleh Tiong Bi Hwesio yang yang mengenalnya sebagai seorang Panglima Istana. Lo Suhau, apa yang telah terjadi dengan Nyonya Tian? Tanya Panglima itu kepada Tiong Bi Hwesio. Omi Chowut. Hanya seorang saja yang mengetahui dan orang itu adalah Chiosi, Chian Hujan berkelahi dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dan Chian Hujan roboh terbunuh oleh laki-laki itu titik. Tentu saja Cho Aham Bu menjadi penasaran sekali. Lo Suhu, terus terang saja, aku diutus oleh Seri Baginda Kaisar untuk menemuinya Chian dan minta beberapa benda darinya. Karena itu, maka tentu saja peristiwa pembunuhan yang penting sekali bagiku. Dapatkah aku bicara dengan wanita pembantu itu? Titik. Omi Chowut. Ternyata Chian Kun membawa tugas yang demikian pentingnya. Tentu saja Chian Kun dapat berbicara sendiri dengan Chiosi. Mari, Chian Kun, silahkan masuk ke dalam dan Pin Cheng akan memanggil Chiosi titik. Cho Aham Bu melangkah masuk dan duduk di ruangan dalam rumah itu. Tak lama kemudian seorang wanita tua memasuki ruangan itu dan memberi hormat kepadanya. Apakah? Apakah Chian Kun memanggil saya tanda tanya? Tanya Chiosi dengan suara gemetar. Benar, akan tetapi jangan takut, Bibi. Duduklah, aku hanya ingin mendengar cerita Bibi tentang peristiwa pembunuhan itu. Apa Bibi mengenal orang yang berkelahi dengan majikanmu? Chiosi duduk dan mengusap air matanya. Saya tidak mengenalnya, Chian Kun. Saya belum pernah melihat orang itu. Bagaimana air mukanya dan bentuk tubuhnya? Wajahnya gagah dan tubuhnya tegap. Usianya? Tentu lebih dari 40 tahun, Chian Kun. Bagaimana pakaiannya? Dia berpakaian biasa, warna, kalau tidak salah ingat, biru. Coba ceritakan dari awal ketika engkau melihat peristiwa pembunuhan itu, Bibi. Kata Cho Ahang Bu dengan lembut sehingga wanita itu tidak lagi ketakutan. Seperti biasa setiap pagi, kemarin pagi-pagi sekali saya berangkat dari rumah menuju ke rumah Cho Anto Ako di mana saya sudah bertahun-tahun bekerja sebagai seorang pembantu. Dan seperti biasa pula, karena pintu depan belum dibuka, saya menuju ke kebon belakang untuk memasuki rumah lewat pintu belakang. Biasanya setiap pagi Cho Anio tentu berada di kebon berlatih silat. Akan tetapi kemarin pagi saya melihat To Anio berkelahi dengan seorang laki-laki yang memegang pedang. Saya ketakutan dan hanya bersembunyi di balik semak-semak sambil mengintai dan saya melihat To Anio roboh mandi darah terkena tusukan pedang lawannya itu titik. Cho Ahang Bu mengerutkan silatnya. Dia tahu bahwa Jan Dacian itu adalah seorang wanita yang memiliki ilmu silat tinggi dan tidak sembarangan orang dapat mengalahkannya. Akan tetapi dia pun maklum bahwa wanita itu di waktu mudanya membantu perjuangan Kaisar Yang Chien, maka tentu saja mempunyai banyak musuh. Setelah membunuh Chien To Anio, lalu apa yang dilakukan laki-laki itu titik. Dia memasuki rumah ini lewat pintu belakang. Setelah dia keluar kembali dan melarikan diri barulah saya berani. Keluar dari tempat persembunyian saya dan lari minta tolong kepada para tetangga titik. Lamakah dia memasuki rumah ini lama juga, Chi Yang Kun titik. Ketika dia keluar, dia membawa apa titik. Tidak membawa apa-apa, dan pedangnya juga sudah disarungkan di punggung titik. Tiba-tiba Chau Ahang Bu teringat akan sesuatu ketika mereka berkelahi, orang itu memegang pedang, bagaimana dengan Chien To Anio memegang senjata apa titik. Chien To Anio tidak memegang senjata, Chi Yang Kun titik. Hem, dan pedang orang itu, adakah sesuatu yang aneh pada pedang itu? Bagaimana bentuknya titik? Chio Si ragu-ragu sejenak. Seperti pedang biasa, akan tetapi, saya pernah melihat pedang-pedang itu putih mengkilat, akan tetapi pedang orang itu, warna hitam dan mengerikan. Titik. Hampir Chau Ahang Bu terlonjak dari tempat duduknya. Dia menenangkan hatinya dan bertanya pula. Apakah ketika berkelahi mereka tidak mengeluarkan kata-kata titik? Kembali Chio Si ragu-ragu sampai lama. Ia masih merasa takut. Kalau ia membuka rahasia pembunuh itu dengan menceritakan apa yang didengarnya, ia takut kalau pembunuh itu marah kepadanya dan membunuhnya. Tidak, Chi Yang Kun, akhirnya ia berkata. Chau Ahang Bu merasa heran sekali. Pedang itu agaknya Heo Yong Kiam yang dicarinya. Akan tetapi kenapa pedang itu tidak berada pada Nyonya Chian, melainkan berada DI. Tangan pembunuh itu. Dan pembunuh itu setelah melakukan pembunuhan lalu memasuki rumah, tentu hendak mencari sesuatu. Kitab Butek Chin Keng. Apalagi yang dicari pembunuh itu selain kitab ini. Bibi Mari tunjukkan padaku kamar-kamar di rumah ini, akan ku periksa. Ditemani Chio Si sebagai penunjuk jalan, Chau Ahang Bu lalu mengadakan penggeledahan dalam usahanya mencari kitab Butek Chin Keng. Akan tetapi dia tidak menemukan kitab itu dan akhirnya dia bertanya lagi kepada Chio Si. Bibi, setahu ku Chianto Anio mempunyai seorang putera. Benar, Chiyang Kun. Namanya Chian Honsin. Dimanakah dia? Sudah setengah tahun ini Chian Kong Chu pergi. Menurut keterangan dari Mendiang Chianto Anio, Kong Chu pergi merantau ke utara. Chau Ahang Bu mengangguk-angguk. Berapa usia Chian Kong Chu? Kurang lebih 20 tahun, Chiyang Kun. Chau Ahang Bu termenung. Pemuda itu sudah dewasa, tentu ilmu silatnya juga tinggi karena suami istri Chian terkenal sebagai orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Sangat boleh jadi kalau pedang dan kitab oleh Chianto Anio diberikan kepada putranya yang telah dewasa itu. Akan tetapi bagaimana pedang itu dapat berada di tangan si pembunuh titik. Setelah selesai dengan pemeriksaannya, Chau Ahang Bu keluar dan menemui Tiong Di Hwesu yang masih berada di luar. Dia dipersilahkan duduk dan mereka bercakap-cakap. Losuhu tentu mengenal Chian Honsin, putera keluarga Chian ini, bukan titik. Omitohut. Tentu saja mengenalnya, seorang pemuda yang baik, seorang murid yang baik. Oh, jadi dia itu murid Losuhu titik. Dulu ibunya menitipkan Honsin di kubil kami untuk diberi pelajaran silat, sastra dan agama titik. Losuhu, saya diutus oleh Sri Baginda Kaisar untuk mencari tahu tentang pedang Heo Yong Kiam milik Mendiang Chian C.I. Angkun dan tentang sebuah kitab yang bernama Butek Chingkeng. Pernahkah Losuhu melihat pedang dan kitab ini titik? Omitohut. Apalagi melihat, mendengar pun belum pernah titik. Losuhu, saya mendengar dari Chiosi bahwa Hansin pergi merantau. Tentu loh. Suhu mengetahui kemana dia pergi. Hansin memang berpamit kepada Pin Cheng ketika setengah tahun yang lalu dia hendak berangkat merantau. Katanya dia hendak merantau untuk meluaskan pengalamannya dan selain itu dia hendak menyelidiki tentang kematian ayahnya titik. Choa Hang Bu termenung. Dia masih ingat akan kematian Panglima Chian Kau Chu. Dia tewas ketika memimpin pasukannya ke utara, gugur dalam pertempuran. Hanya itu yang diketahuinya. Bukankah Chian Chiang Kun tewas dalam pertempuran? Benar, akan tetapi menurut Chian Toa Niyo, kematian suaminya itu mencurigakan terkena anak panah yang jeding dari belakang. Berarti pembunuhnya bukan pihak musuh, dan itulah yang akan diselidiki oleh Hansin titik. Choa Hang Bu mengangguk-angguk. Dengan kematian nyonya Chian, maka tinggal Chian Hansin orang satu-satunya yang mungkin dapat menerangkan tentang kitab dan pedang. Akan tetapi pemuda itu kini sedang merantau ke utara untuk mencari pembunuh ayahnya titik. Karena tidak ada hal lain laki yang perlu diselidiki, Hang Bu segera kembali ke istana dan menghadap Kaisar untuk melaporkan semua hasil penyelidikannya itu. Kalau begitu, rahasia kitab dan pedang itu tentu diketahui oleh putra mereka. Choa Chiang Kun, carilah pemuda itu dan tanya di mana adanya kitab dan pedang. Perintah Kaisar hamba siap melaksanakannya perintah paduka. Akan tetapi karena Chian Hansin itu pergi ke utara, maka hamba juga harus menyusul ke sana dan akan memakan waktu agak lama titik. Tidak mengapa, cari dia sampai dapat dan kembalilah ke sini setelah membawa kitab dan pedang. Titik. Choa Hang Bu mengundurkan diri, karena dia hidup membujang, maka pada keesokan harinya dia berangkat melaksanakan tugasnya yang tidak mudah. Mencari seseorang di daerah utara merupakan pekerjaan yang sukar sekali. Dan agar memudahkan perjalanannya, dia mengenakan pakaian rakyat biasa, membawa buntalan pakaian dan pedangnya, lalu berangkat meninggalkan kota raja. Chusian berhenti berlari setelah kakek yang amat lihai itu tidak mengejarnya. Dia menyusup-nyusup hutan menuju ke tepi sungai Wong Ho. Kepuasan hatinya setelah berhasil membalaskan kematian ayah bundanya terganggu oleh kekecewaan bahwa Hansin tidak memulahkan dia menemani sahabat itu dan membantunya mencari hak Liong Kiam dan pembunuh ayahnya. Teringat akan pemuda itu, hatinya merasa resah dan kesepian. Juga terkandung kekhawatiran besar dalam hatinya. Baru menghadapi orang-orang Huang Ho Kwe Ipang saja, Hansin sudah dapat tertawan dengan mudah. Apalagi kalau menghadapi lawan lebih tangguh, pemuda itu pasti celaka, pikirnya, ingin dia membantu Hansin, ingin dia melindunginya. Ayah dan kakeknya dulu seringkali bercerita tentang kehebatan dan kegagahan ayah pemuda itu. Kakeknya merupakan sahabat karipang lima Chian Kau Chu, bahkan teman seperjuangan. Akan tetapi kini puteranya tidak mau bersahabat dengannya, buktinya tidak mau ditemaninya mencari pedang dan musuh ke utara. Sudahlah. D. Ia mendengus marah. Mau apa kalau dia tidak mau? Dasar orang tak tahu diri, orang lemah seperti dia bagaimana dapat merantau ke utara mencari musuh besarnya. Dia mencari celaka sendiri. Untuk apa aku harus memikirkan orang yang tinggi hati seperti dia? Lebih baik aku kembali ke selatan titik. Dia lalu melangkah cepat menuju ke tepi sungai untuk mencari perahu yang berlayar kehili untuk menumpang pergi ke selatan. Akan tetapi kebetulan pada hari itu tidak ada perahu yang lewat minggir. Semua berada di tengah dan jarang. Percuma saja meneriaki perahu yang berada jauh di tengah itu. Selain belum tentu terdengar, juga tukang perahu tidak akan mau meminggirkan perahu. Tempat itu merupakan hutan. Bagaimana mungkin perahu yang muat barang-barang dagangan itu mau berhenti hanya untuk mengangkut seorang penumpang tambahan? Jangan-jangan tak akan disangka penjahat. Cusian duduk di atas batu di tepi sungai dengan hati kesal. Tiba-tiba terdengar suara orang bernyanyi dan Cusian menjadi tertarik sekali. Dia mendengarkan dan memperhatikan kata-kata dalam nyanyian itu. Kata-kata yang jujur tidak bagus, kata-kata yang bagus tidak jujur. Orang yang cerdik tidak banyak bicara, orang yang banyak bicara tidak cerdik. Orang yang tahu tidak sombong, orang yang sombong tidak tahu. Orang bijaksana tidak menyimpan, dia menyumbang sehabis-habisnya. Tapi semakin menjadi kaya, dia memberi sehabis-habisnya tapi semakin berlebihan. Jalan yang ditempuh langit menguntungkan, tidak merugikan jalan yang ditempuh orang bijaksana memberi, tidak merebut titik. Cusian segera mengenal kata-kata dalam nyanyian itu. Itu adalah kata-kata pelajaran agama tu, bagian terakhir dari kitab Cu Tekeng. Hem, tentu penyanyinya seorang pendeta tu, seorang Tosu. Di samping pelajaran ilmu silat, sejak kecil Cu Esion juga belajar sastra dan membaca kitab-kitab agama tu dan Buddha. Andai kata dia mendengar sajak itu dinyanyikan orang di dalam kota, tentu dia tidak akan tertarik. Apa anehnya kalau seorang Tosu mengulang ujar-ujar dalam kitab agama mereka? Akan tetapi karena nyanyian itu didengarnya di tempat yang sunyi selagi dia duduk termenung dengan hati kesal, maka hatinya menjadi tertarik dan dia pun turun dari atas batu, lalu melangkah ke arah suara itu. Setelah tiba di tepi sungai, dia tertegun. Bukan Tosu yang didapatkannya seperti yang disangkanya semula, melainkan seorang pemuda yang duduk di atas batu tepi sungai memegangi sebatang bambu o panjang dengan tali kail menggantung di ujungnya. Pemuda itu sedang memancing ikan di tepi sungai. Akan tetapi bukan itu yang membuatnya terkejut heran dan juga girang, melainkan ketika dia mengenal pemuda itu yang bukan lain adalah Cian Honsin. Timbul wataknya yang ugal-ugalan. Saking gembiranya dapat bertemu dengan Honsin di tempat yang tidak disangka-sangkanya itu, dia lalu berjalan perlahan, berindah-indah menghampiri pemuda yang sedang tenggelam dalam lamunan, perhatiannya sepenuhnya diarahkan kepada ujung joran. Kemudian Cusian mengambil sebongkah batu dan melemparkannya ke air, tepat ke ujung joran pancing Honsin. Di Uur, air munkrat dan Honsin tersentak kaget sambil menarik tangkai pancingnya, agaknya mengira bahwa suara itu adalah berkecopaknya seekor ikan yang besar. Tentu saja kailnya terangkat tanpa membawa hasil apapun dan ketika mendengar suara tawa di belakangnya, dia menoleh. Ketika Honsin melihat Cusian yang tertawa-tawa di belakangnya, tahulah dia apa yang telah terjadi. Ah, siante, kiranya engkau. Ku kira tadi ada ikan besar hendak menyambar umpanku. Kata Honsin. Hihihi, Sien Kho, memang umpanmu telah menarik datangnya ikan besar. Akan tetapi bukan umpan di ujung kailmu itu, melainkan umpan berupa nyanyian dari Cu Tekeng tadi. Dan akulah ikannya yang tertarik oleh nyanyianmu dan dedeng ke sini. Titik. Air, engkau mengejutkan hatiku siante. Bagaimana engkau tiba-tiba saja meninggalkan Wonho Kwe Ipang itu? Honsin melepaskan pancingnya di atas tanah dan memandang sahabat itu. Cusian memandangnya dengan meco bersinar-sinar. Ah, aku telah berhasil membalas kematian ayah ibuku, Sien Kho. Aku telah membunuh Sien Kho Kwe Iban Khoan. Dialah yang dahulu membunuh ayahku. Juga para pembantunya dan semua anak buahnya dibasmi oleh Wonho Kwe Ipang. Titik. Hem, sudah puaskah hatimu? Tahukah engkau bahwa engkau telah bekerja sama dan membantu Wonho Kwe Ipang Padahal perkumpulan itu hanya gerombolan perampok dan bajak sungai titik. Aku tidak membantu mereka. Ketika mereka dibasmi kakek yang amat sakti itu, aku tidak membantu mereka. Ah, kakek itu sungguh mengerikan Sien Kho. Pernahkan engkau mendengar akan seorang datuk berjulupak Tewong titik? Belum. Mengapa dia titik? Dia muncul setelah Wonho Kwe Ipang membasmi gerombolan Kwe Ipang, dan tiga orang pimpinan Wonho Kwe Ipang itu dibunuhnya dengan mudah. Aku sendiri pun akan celaka di tangannya kalau saja aku tidak dapat berlari cepat sekali titik. Hansin tersenyum. Kalau dia tidak turun tangan menghadang kakek itu belum tentu Cusian dapat lolos dari pengejarannya. Wah, kalau begitu engkau jago lari, Sian T. Katanya menggoda. Wajah pemuda remaja itu menjadi merah. Habis, apakah aku harus M.T. Ikonyol? Melarikan deiri dari ancaman bahaya yang tidak dapat dilawannya adalah perbuatan cerdik, bukan karena takut. Sebaliknya kalau sudah tahu diri tidak mampu menandingi lawan akan tetapi nekat terus, dia akan mati konyol karena kebodohannya. Melihat sahabatnya itu berbicara keras dan matanya menyinarkan kemarahan, Hansin berkata, Aku tidak bermaksud mengejekmu, Sian T. Maafkan aku. Setelah engkau berhasil membalas dendam orang tuamu, bahagiakah rasa hatimu? Titik. Sian menjatuhkan diri duduk di atas batu di depan Hansin lalu dia menghela nafas panjang dan menggeleng kepala. Aku tidak mengerti apa itu yang dinamakan bahagia, S. Inko. Kurasa kebahagiaan hanya menjadi sebutan, buah bibir belaka aku meragukan apakah ada di dunia ini seorang yang berbahagia benar-benar, sudah bebas daripada segala masalah dan kedukaan. Sudah wajar kalau hak hidup ini seperti permukaan samudera yang sebentar ke kanan sebentar ke kiri, sebentar suka dan sebentar duka titik. Engkau benar, Sian T., tak kusangka semua ini engkau sudah pandai berfilsafat. Hati akal pikiran kita lah yang menjadi gelombang itu, yang mengacaukan batin dengan kesenangan dan kesusahan. Kita biasanya keliru mengenal kesenangan sebagai kebahagiaan. Padahal kesenangan itu hanyalah terpuaskannya nafsu dan bersifat sementara saja karena kesenangan mempunyai saudara kembar yaitu kesusahan yang sewaktu-waktu akan menggantikan kedudukannya. Kalau ada senang tentu ada susah dan sebaliknya, seperti gelombang tentu ke kanan dan ke kiri, berganti-ganti. Kebahagiaan tidak mengenal senang dan susah seperti itu, kesenangan dan kesusahan hanya permainan pikiran sendiri belaka titik. Aduh, kalau saja aku tidak melihatmu. Mendengar ucapanmu tadi tentu aku mengira seorang pertapa yang tua renta yang bicara. Sinko, engkau ini orang aneh usiamu tidak berselisih banyak dengan usiaku, akan tetapi dicaramu seperti kakek pertapa yang berusia seratus tahun. Kata Cu Sian sambil tertawa. Halsin juga tertawa. Heran dia, setiap bertemu dengan pemuda remaja ini, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Seolah kelincahan dan kejenakaan pemuda yang menyamar sebagai pengemis itu menular kepadanya titik. Airh, Sian T. Aku juga sama dengan engkau, hanya membacakan dari kitab-kitab. Akan tetapi aku tidak berhenti mempelajarinya, mencari bukti kebenarannya titik. Hem, bagaimana caranya titik? Dengan mengalaminya sendiri. Dengan mengamati kehidupan sendiri dan kehidupan di sekeliling kita karena kenyataan itu hanya dapat dialami, ini bukan hanya diketahui melalui ajaran kitab. Pelajaran dari kitab tentang kehidupan hanya mengenal kulitnya saja. Isinya kita dapatkan dengan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Kita selalu harus meragukan kebenaran apa yang diajarkan kitab titik. Meragukan? Kitab-kitab itu ditulis oleh orang-orang zaman dahulu yang bijaksana titik. Keraguan akan kenyataan hidup perlu selalu terdapat dalam hati, karena tanpa keraguan tidak akan ada usaha pencarian tentang kebenaran itu titik. Wah, wah kau memang hebat, Sinko. Tadipun ketika aku mendengar nyanyian tentang Ote Keng, aku mengirah yang bernyanyi itu seorang kakek pendekta tu. Kiranya engkau. Sekarang kita bicara tentang hal lain, Sinko. Kalau terus kau ajak bicara tentang kehidupan dan filsafatnya, aku khawatir sebentar saja rambutku akan berubah putih. Titik. Hansin tertawa. Tanpakah sengaja engkau sudah melakukan hal yang terbaik dalam hidup, yaitu selalu bergembira? Memang, pada akhirnya kita akan menemukan bahwa kita ini mahluk yang berbahagia karena Tuhan telah memberikan segalanya untuk kita. Kita harus menikmati dan menyukuri pemberian Wuhan yang berlimpah untuk kita. Nah, kau hendak bicara tentang apa, Siente? Titik. Begini, Sinko aku telah berhasil membalas dendam atas kematian ayah bundaku. Karena itu, sekarang tidak ada lagi penghalang bagiku untuk membantumu. Aku akan membantumu mencari pedang pusaka Heu Leongkia milik ayahmu yang hilang itu. Aku akan mencarinya sampai dapat dan menyerahkannya kepadamu. Hansin terkejut, akan tetapi tidak diperlihatkannya. Akan tetapi di mana hendak kau cari pedang itu. Tentu saja di daerah utara, di mana ayahmu dahulu gugur dalam pertempuran. Ku rasa pasti ada yang mengetahuinya siapa yang mengambil pedang itu. Hem, kalau Cusian mencarinya sendiri, amat berbahaya bagi pemuda itu, Piker Hansin. Dia sudah melihat akan kelihayan, keberanian dan kederdikan Cusian ketika berhadapan dengan Wongho Kwe Ipang. Cusian dapat menjadi seorang kawan dan pembantu yang boleh diandalkan. Sian T, mencari pedang pusaka ayahku itu merupakan tugasku, tidak semestinya engkau menjadi repot karenanya. Biarlah aku yang mencarinya sendiri. Sian T, kenapakah hengkau selalu menolak uluran tanganku untuk membantumu? Apakah hengkau tidak suka bersahabat denganku? Atau barangkali engkau tidak percaya kepadaku? Sian T, aku senang sekali dapat bersahabat denganmu. Dan tentu saja aku percaya sepenuhnya kepadamu. Bukankah engkau cucu Lokai yang menjadi sahabat karib mendiang ayahku? Dan bukankah hengkau sudah berulang kali menolongku, dari tangan keluarga gila kemudian dari tangan para pimpinan Wongho Kwe Ipang? Aku hanya tidak ingin membuat susah kepadamu, merepotkanmu.